Intro Anggota patroli Jalan Raya PJR Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyalahgunaan narkoban jenis sabo yang terjadi di jalan Tol Wiyoto Wiyono KM 14 Tanjung Priok, Jakarta Utara Berawal pada saat petugas patroli melakukan pengecekan terhadap sebuah kendaraan yang sedang parkir di bahu jalan kemudian mendapati dua orang pengendara yang sedang asik menggunakan narkotika jenis sabo Kemudian petugas patroli membawa dua orang tersangka dengan inisial REP dan YS beserta barang bukti sabu seberat 0,7 gram dan alat hisapnya ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut oleh Satres Tarkoba Polres Metro Jakarta Utara Pada awalnya petugas mencurigai adanya kendaraan yang berhenti di bahu jalan di jalan Tol Wiyoto Wiyono mengarah ke arah bandara sebelum rest area Kecurigaan petugas ini kemudian petugas mendekati mobil tersebut dan kemudian melakukan pembedahan terhadap kendaraan tersebut ya ini kendaraan sedan warna merah Setelah dilakukan pembedahan oleh petugas maka petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,7 gram kemudian berikut alat sabu, alat hisap dan kendaraan sebagai barang bukti Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata